hai oke welcome back to my channel di video kali ini gua bakal unboxing hub-hub nah brandnya ini Inovatec ya ini paket gua baru datang hari ini dua set kepal belakang kali dua 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 ini yang meroncanya mau gue pakai di sepeda lipat sama MTB ini kita bongkar aja langsung selamat menikmati gua ambil satu set saja nah kayak gini tampilan dimana nomor Vatec quality perform reality kita buka deh Oh langsung nah ini bagian depan ini bagian beratang nah seperti ini ini baru ya ini selamat menikmati nah ini gue bahas langsung aja untuk harga dan spesifikasinya sob untuk harga ini di pasaran ini berkisar rata-rata 700.000 rupiah ya Nah untuk spesifikasinya ini gue pilih yang 32 hole warna hitam 32 hole kita lihat ya ini jumlah hole ya total 32 ya dua bagi dua nih 16-16 jadi 32 hole itu artinya untuk 32 pieces jumlah jari-jari di wheelset atau rim sepeda kalian nah terus untuk yang voltnya ini 6 volt atau 6 baut untuk rotor rem cakram kalian dan ini silk bearing ya berarti ini launcher banget sob cocok buat sepeda lipat mtb maupun road bike ini bagus banget ya sob kalau kalian mau beli barang ini kalian tinggal searching di online shop ini pencariannya sih hub freehub novatec 32 hole ya Nah semisal ada pertanyaan nih bisa enggak sih hub freehub 32 hole ini dipasang di sepeda yang krimisnya 28 pieces jawaban saya bisa tinggal di setting aja sisain 4 lubang sejajar pasangnya ya dan itu sih menurut saya masih aman tuh ini tertulis nih disini 32 ya 32 ini juga ini rotornya yang nomor 32 ya masih aman ya buat pakek untuk nufatec ini ini tuh yang series 7 ya logonya yang berhurup N ini serius 7 rupen ini bisa dipakai khusus untuk sprocket yang kaset ingat sob ini buat sprocket kaset makanya sekarang rata-rata orang cari yang sprocket yang kaset berarti harus ganti hub freehub kebanyakan sepeda yang masih standar itu banyak banget yang hub freehub nya itu masih ulir sehingga mau ganti sprocket yang tingkatannya lebih tinggi contoh biasanya kebanyakan sepeda lipat itu 13 atau 11 sampai dengan 28 itu ada yang 8 speed ada yang 9 speed nah untuk yang pengen pakai yang model-model sprocket yang branded itu dia harus ganti harus ganti ininya hub freehub nya ya kan karena kebanyakan yang sprocket yang yang bagus kayak merek brand semuanya itu dia kebanyakan kaset semua walaupun ada yang dulu juga ada cuma lebih mudah dicari dan banyak peminatnya untuk pakai yang seperti ini ya ini bisa dipakai untuk kaset yang 8-11 speed ya untuk Brando Patek ini memang udah terkenal banget ya menurut saya untuk suaranya ini kita cek suaranya bisa kedengeran ya ini sih sebenarnya enggak ada jangkrik-jangkriknya atau jangkrik kecil ya ini saya deketin dia emas speaker namun beberapa kali saya review ini memang lonceng banget dan ini ini udah terkenal banget ya Sob banyak banget sih yang pakai Novatec ini nah sekian review dari gue kalau misal ada yang mau ditanyakan bisa dicat di kolom komentar jangan lupa untuk like like comment dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sub indo by broth3rmax